Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gita nanti kamu nanti pas nyanyi harus lebih bagus dari ini ya Gita. Sule awas lu kalau lebih jelek lu hajar lu. Tau dia sendiri aja nih. Kalau di zoom dari deket bukanya Kang Sule beneran. Banyak chat abis ngechat. Itu banyak putih-putih. Tadi abis jadi bawang putih. Nggak ini masalahnya kan anak kita kasihan ya. Tadi kan sempat shock gitu pas diberhatiin. Dia langsung dingin gitu. Iya makanya. Gita kamu tenang ya. Ini bisa ditutup pakai kain dikit gak biar gak masuk angin gitu. Takut. Tidak usah dong kan tangannya bagus kecil. Kenapa Danang? Nggak Gita tadi kan pas nyanyi tiba-tiba diberhentiin sempat shock kan. Ini harus kembali ke fokus lagi tuh. Nggak tapi kalau gue bilang ini kan masuk kan. Oh iya bagus. Makanya sekarang harus fokus gitu. Gita jangan terpengaruh ya. Oke. Emang Kang Sule suka ngaget-ngagetan tuh Om Sule tuh. Yang omong dimana sih? Ngapain sih master? Master repot ya. Gimana pindah? Pindahan rambutnya gimana? Pindah. Oke. Kayak ngosir nyamuk. Itu untuk apa itu? Oh hairspraynya biar kering. Biar rata. Jadi ibarat arti. Oh ini Jakarta Barat Timur Selatan. Dibuang anginnya. Saudara-saudara kita lihat ya. Oke. Oke. Tambora ditambahin rambut. Tambah ditambah. Tambora tamborin. Tamborin. Ayo cepat. Tadi jangan lupa sisirnya. Kasian tuh anak kita di buru bete. Masono. Ini siapa kok tau lu ada? Ya sabar nang ini buat kebaikan. Kenapa jadi lo yang yang bete. Ini kan buat kebaikan. Ya kasian aja bu okey gitu loh. Hei lu ada kenapa sih? Ada tetangga sebelah kenapa berantem mulu sih lu ah? Ini saya. Oh bener. Ini kenalin asisten saya namanya. Siapa master namanya? Kalau siang namanya Gilang. Kalau malam. Giselle. Mamanya tuh mimpi dong. Kalau malam Giselle gempi kemana? Pak jangan ngalangin pak. Saya lagi liat nih pak. Ini pahak disimpen di atas lagi. Pelan-pelan kali. Pak air spraynya masuk tuh pak. Lo mau nyepret air spray kayak nyepret. Ini bukan air spray ini sepertinya. Disinfektan. Kayak warna gitu ya. Ada air. Kayak air spray warna gitu ya. Iya. Yang kayak Ruben suka pake. Kan Ruben suka ada crop circle nya tuh di kepala tuh. Parah, parah dibukain Ben. Apa pengen dibukain Ben. Diamin aja orang dari belakang di mute kok audionya. Jangan dengerin diamin aja. Audionya di mute. Kasih kesempatan konsentrasi. Master Tarno ini untuk make over. Kok master Tarno? Liat. Sang sulap kali. Tuh oke. Wuhh liat. Sekali lagi gimana master muternya. Wih gak paham. Kok di puter kali ya. Wuhh nyemprotnya liat. Hmm apa aja disemprot. Pantes air spray cepet abis. Ya pada berjatuhan. Oke. Jangan dong. Nanti gue balik ke titik normal lagi. Oh iya iya. Ini kan udah new normal. Iya. Oke. Master Ibu mohon maaf. Itu kan ada treatment blower-blower. Itu masih bisa gerak gak kira-kira? Gerak-gerak. Gak ada masalah. Karena saya memang. Maksud saya gini. Tadi itu rambutnya memang terlalu lurus. Kalau memang ada efek blower. Malah dia takutnya gak fokus dengan rambutnya. Oke. Anggun Cezasmi. Dia tuh ngerasa bahwa rambut panjangnya itu bisa dijadikan sebuah aksi panggung. Sadar. Tapi dia belum tentu. Benar. Dan disini saya mau samain warnanya. Makanya tadi disemprot tuh ya master. Wow. Nah seperti itu. Amin amazing. Tapi tebal rambutnya ya. Dan Gita nih kamu harusnya kupingnya dibolongin sayang. Eh emang udah bolong? Gimana sih? Dia gak bolong. Jadi gak bisa pakai anti-tusuk. Tapi Gita harus cari tahu dulu pendapat dari Hakim Roda Mas. Silahkan. Mungkin ada pendapat. Lo apa sih konsepnya gak? Lo apa sih konsepnya? Lo Hakim Roda Mas apa Joko, Ki Joko bodoh? Oma jatuhnya kayak tutur-tutur tinular. Oke jadi ini pas nih master? Yes. Keren ya? Keren. Ya udah oke. Tinggal nyanyi kalau udah oke. Berarti siap? Siap ini stand mic udah bener apa belum? Iya. Oma liat di monitor deh. Masa belakangnya panjang depannya kosong ini. Tuh kayak tebo ya. Anaknya gondoro. Oke baik. Gita ini udah pas belum? Udah oke ya? Udah. Oke kita. Kam puas. Puas udah oke kalau gini. Tinggal nyanyi dengerin. Udah langsung. Udah langsung. Udah langsung. Udah langsung. Udah langsung. Udah langsung. Udah langsung.